Jajaran Poldariau menggagalkan sindikat perdagangan organ harimau Sumatra dengan barang bukti berupa kulit harimau, taring, dan tulang belulang. Penangkapan sindikat ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu dengan tiga orang tersangka yakni Mino, Remontenu, dan Anton. Penangkapan bermula dari laporan yang diterima petugas bahwa akan adanya penjualan organ harimau Sumatra. Petugas langsung melakukan penyelidikan dan menemukan kendaraan yang dicurigai membawa barang bukti tersebut dan melakukan penangkapan di Jalan Arjuna, Dosun 4, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari penyelidikan sementara, terungkat jika ketiga orang merupakan sindikat ini dikendalikan oleh pelaku berinisial H dan A dan telah ditetapkan sebagai DPO. Kini ketiga tersangka dan barang bukti dibawa ke Poldariau untuk proses hukum lebih lanjut. Jaringan, perdagangan, organ, satwa, liar yang dirindungi, barang bukti yang bisa diamankan oleh tim itu satu set kulit harimau, kemudian empat buah taring harimau, dan kemudian tulang belulang yang disimpan dalam satu karung ya. Jadi kemungkinan ini dari satu binatang yang sama, dari satu harimau yang sama, Tigris Sumatra, dan berhasil mengamankan tiga orang pelaku. Dalam kasus perdagangan organ satwa dilindungi ini, petugas Poldariau masih terus melakukan pengembangan dan memburu dua orang tersangka yang kini menjadi DPO. Dari Indra Giri Hulu Riau, Ahmad Disson dan Wahyu Falatehan melaporkan.